Intro Dalam acara serah terima secara simbolis bantuan CSR Lipo Group di Aula Rektorat UNED Bantuan senilai 150 juta rupiah tersebut akan dibagi kepada 25 mahasiswa kurang mampu namun tetap berprestasi Nantinya setiap mahasiswa akan memperoleh 6 juta rupiah Yang diharapkan mampu meringankan beban mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Pemberian dana CSR Lipo di kampus UNED diberikan langsung oleh senior advisor Lipo Group Rektor UNED Muhammad Hasan sangat mengapresiasi program Lipo Group ini Ya ini kan perhatian dari Lipo Group untuk bagaimana agar bidang pendidikan bisa terus berjalan dengan baik Dan ini untuk Untas Jember memang kita alokasikan untuk 25 mahasiswa dan dari anak-anak yang berprestasi Dan kita cari juga anak-anak yang memang ekonominya kurang Ya nanti mereka tidak juga legir paling tidak setahun kan ini Lipo ini satu tahun Jadi khusus yang Lipo ini berkelanjutan gitu Pak? Tidak jadi satu tahun ini aja Tapi itu sudah lho ya sesuatu yang sangat berarti bagi anak-anak Paling tidak untuk satu tahun Dan mungkin kan nanti ya anak-anak yang seperti ini Tetap kita upayakan Sementara itu menurut senior advisor Lipo Group Program ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi dari para mahasiswa di seluruh Indonesia Sehingga perhatian seperti ini diharapkan dapat memacu semangat dunia pendidikan untuk semakin lebih baik ke depannya Dan juga supaya mereka tahu bahwa ada orang yang peduli kalau dia berprestasi Karena di sini walaupun kecil tapi ada kepedulian Dan kita harapkan tentunya nanti di kemudian hari lebih banyak dunia swasta yang ikut serta memberi perhatian Sehingga lebih banyak lagi mahasiswa yang terjangkau gitu ya Sekarang ini kan kita konsentrasi di 10 tiap tahun 10 perguruan tinggi Berarti khusus Lipo ini program berkelanjutan nih Pak ya? Iya, tapi kemudian kemudian dalam artian ya berganti-ganti Karena bantuan yang satu kali gitu ya Nah itu makanya kita harapkan Kalau kita terus menurus gak bisa menjangkau semua gitu ya Ini juga tergantung perhatian Karena Lipo sendiri kan bergerak di bidang jasa lain Pendidikan dan kesehatan Semuanya juga membutuhkan dana Jadi di Lipo itu boleh dikatakan ya Cross subsidi itu Jadi kalau Hypermart-nya, di Pekarwatinya Penghasilannya itu dipakai untuk mendukung sekolah-sekolahnya Sekolah-sekolah yang dibuka itu kan semuanya Dari mana? Sekolahnya gak akan cukup Jadi dia juga itu Untuk nambah Nah kalau fasilitasi ini kan Negeri kan sudah ada Cuma bagaimana supaya Anak-anak yang dari keluarga yang Berpenghasil Aventar ini Mau terus berprestasi Nah itu diberi perhatiannya Untuk tahun 2016 Selain Universitas Jember Program CSR dari Lipo Group Juga memberikan ke 9 perguruan tinggi negeri di Indonesia Dan nilai total bantuan tersebut Tiap tahunnya yakni Sebesar 1,5 miliar rupiah Dari Gedung Rektorat UNED Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya